Intro Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Gloria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Izinkan roh Allah memberi kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap Setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan Ia memberitakan demikian Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripada aku Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak Aku membaptis kamu dengan air Tetapi ia akan membaptis kamu dengan roh kudus Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Markus pasal 1 ayat 7 Ia memberitakan demikian Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripada aku Renungan hari ini berjudul Kecil melihat kecil Mr. Church Film yang dibintangi oleh aktor berbakat Eddie Murphy ini Menyampaikan pesan yang mengejutkan tentang kerendahan hati Penonton baru menangkap pesan itu di ujung cerita Pria yang telah berjasa banyak dalam kehidupan sebuah keluarga ini Ternyata malah mengakui dirinya lah yang berutang kebaikan Sepanjang cerita Kita dibuat percaya bahwa ia hebat Karena perannya merawat keluarga itu dengan sangat baik Ternyata kehebatan sebenarnya ada pada kerendahan hatinya Membayangkan sosok pria bernama Yohanes di pembukaan Injil Markus ini Membuat kita kagum Betapa tidak Pesona yang tertebar dan pengaruh yang tersebar melalui pengajaran Dan ritual pembaptisan yang dilakukannya secara pembastis Telah menarik begitu banyak orang Khususnya dari kota Yerusalem dan wilayah Yudaya Akan tetapi Kemudian kita segera dikejutkan oleh pengakuannya Bahwa ia bukan yang utama Perannya pun kecil saja Tokoh utama masih akan tiba Pria ini menunjukkan kerendahan hati dari seseorang yang tahu diri Sekaligus tahu perannya secara tepat Dari sudut pandang orangnya sendiri Kerendahan hati itu tidak lebih Dan tidak kurang dari sikap tahu diri Tahu siapa dirinya Dan apa perannya Tidak tinggi hati Serentak juga tidak rendah diri Bukankah di titik ini Banyak orang gagal Sehingga berilusi mengukur diri kelewat batas Ibaratnya dari atas puncak gunung Ia memandang orang lain kecil Tanpa menyadari bahwa mereka pun Melihat dirinya kecil juga Rendah hati itu Bukanlah berpikir ada yang kurang pada diri sendiri Melainkan Kurang berpikir tentang diri sendiri Pendengar yang mengasihi Tuhan Pendengar yang mengasihi Tuhan Diberkati melalui Renungan Harian Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai Renungan Harian Dapat dilihat di situs web kami Renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Shalom Terima kasih telah menonton!